Intro Balik lagi di One Day Food dan masih bersama Rizka Ogi disini. Menu kedua siang saya hari ini saya akan bahas tentang alergi. Kalau bicara soal alergi banyak banget ya. Ada yang alergi seafood, alergi telur, alergi coklat. Kalau ditanya Mbak Ogi alergi apa? Apa ya? Saya rasanya alergi kalau gak makan. Tapi ngomong-ngomong teman-teman di rumah alergi apa ya kira-kira? Aku sih biasanya alergi kalau makan udang ya. Makan seafood. Saya alergi pas saya makan ikan. Kalau pas lagi alergi itu bisa gatel-gatel, tapi yang parahnya banget itu bisa sampai sesek nafas. Gatel-gatel, bintik-bintik merah, merah-merah di sekitar tubuh, tertentu sih biasanya. Paling itu ada bintik-bintik merahnya di kulit, terus menimbulkan gatel-gatel. Wah ternyata beragam juga makanan pemicu alergi yang bisa disebutkan oleh teman-teman di rumah. Tapi saya akan kasih kalian informasi lengkapnya apa saja sih makanan yang bisa menyebabkan atau bisa memicu yang namanya alergi. Setelah mengkonsumsi makanan tertentu, Wonder People pernah gak mendadak, mengalami rasa gatal atau muncul bentol merah pada kulit. Jika iya, mungkin kamu alergi terhadap makanan tersebut. Makanan memang paling sering memicu reaksi alergi. Yang paling sering ada tiga golongan besar, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Pertama ada telur. Ini merupakan makanan penyebab alergi yang sangat umum pada anak-anak dan biasa berlanjut hingga dewasa. Bagian besar anak akan sembuh dari alergi ini pada usia lima tahun. Sesuatu yang harus diperhatikan jika kalian memiliki alergi telur adalah waspada pada beberapa vaksin. Termasuk vaksin flu, karena mengandung protein telur yang dapat memicu reaksi alergi yang serius pada individu. Susu sapi juga bisa menyebabkan alergi pada anak-anak. Alergi susu mempengaruhi 2-3 persen dari bayi di negara maju. 90 persen dari anak-anak ini biasanya akan sembuh dari alergi pada saat mencapai usia 4 tahun. Aneka makanan laut atau seafood juga terkenal akan kemampuannya memicu timbulnya reaksi alergi pada manusia. Ini diakibatkan kandungan omega-3 dan mineralnya yang cukup tinggi. Kedelai juga bisa menyebabkan alergi dan lebih sering terjadi pada anak-anak. Anak yang mengalami alergi kedelai biasanya dimulai ketika minum susu formula yang banyak mengandung protein kedelai. Meski kebanyakan anak-anak sembuh dari alergi pada usia 3 tahun, tapi alergi ini bisa bertahan hingga dewasa. Banyak makanan yang mengandung kedelai seperti kecap, tempe, roti, atau tepung kedelai. Itu tadi beberapa jenis makanan yang bisa menjadi pemicu alergi. Tapi kalau kita bicara soal alergi itu sendiri, alergi kan bisa terjadi ke beberapa orang saja. Misalnya saya, saya bisa makan coklat, tapi teman saya Ida nggak bisa makan coklat. Atau saya nggak bisa makan kepiting, tapi Ida bisa makan coklat. Aduh, sebenarnya pemicu alergi itu apa ya? Kita tanya ekspert yuk. Kalau alergi itu sebagian besar merupakan faktor genetik. Misalnya orang tuanya ada yang mempunyai asma atau alergi terhadap debu, maka keluarganya atau anaknya akan lebih tinggi resikonya mempunyai alergi, termasuk alergi dari makanan. Yang pertama adalah menghindari sumber makanan tersebut. Karena kita tidak mau orang tersebut terserang anafilaksis atau serangan tidak bisa bernafas. Kedua, mengetahui apakah alerginya itu alergi beneran atau intoleransi. Kalau intoleransi, kita masih bisa elimination diet atau kita latih supaya tubuhnya mengenali sampai seberapa banyak yang bisa kita konsumsi sebelum kita terserang reaksi alergi tersebut. Nah, itu tadi informasi lengkap soal alergi. Kalau kalian teman-teman di rumah masih kurang paham ataupun ada yang ingin bertanya, boleh silahkan mention aja di Twitter ataupun di Instagramnya at wonderfoodnet. Setelah ini saya masih punya satu menu wonderfood lagi, jangan kemana-mana ya. Ikan dori bisa meningkatkan kecerdasan pada bayi karena kandungan omega-3-nya sangat tinggi. Omega-3 juga berfungsi untuk mengurangi produksi partikel penyebab radang dalam tubuh yang dapat merusak kulit. Jadi, bisa menjaga keriput dan menjaga kesehatan kulit. Manfaat lainnya bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Kalau yang kita tahu biasanya, kandungan DHA dan EPA bermanfaat bagi tumbuh kembang bayi. Tapi ada manfaat lain dari kandungan ini, khususnya untuk penderita darah tinggi. Kandungan DHA dan EPA pada ikan dori dapat membantu menurunkan tekanan darah pada penderita tekanan darah tinggi. Selanjutnya, ikan dori juga mengandung antioksidan yang melindungi lemak tak jenuh dari oksidasi sebelum dan sesudah pencernaan. Jadi, bisa menyehatkan sistem pencernaan kita lho. Kandungan vitamin, mineral, dan protein dalam ikan dori memberikan manfaat untuk jantung kita. Yang rajin makan ikan dori, kesehatan jantungnya bisa terpelihara dan terjaga. Nah, itu manfaat dari hasil riset saya. Rasanya nggak lengkap ya, kalau kita nggak tanya ke ahlinya. Coba kita tanya ke ahli, apa sih sebenarnya manfaat dari ikan dori? Kandungan ikan dori, dori itu bagus dia sebagai sumber protein, protein hewani. Kita tahu fungsi protein buat beragam, buat daya tahan, buat pembentukan sel, regenerasi sel, mengembalikan sel yang rusak, buat pertumbuhan. Itu bagus, karena dia protein hewani. Artinya, dia itu akan digunakan oleh sel-sel tubuh kita secara efisien. Ya, pertama. Kedua, ikan dori mengandung apa? Asam lemak omega-3. Asam lemak omega-3 itu asam lemak yang sehat. Yang bagus bagi apa? Dia bagi tubuh kita, karena apa? Karena dia akan membentuk membran sel. Membran sel itu ada lapisan luarnya, namanya membran. Nah, itu dibentuk dari omega-3. Kemudian, omega-3 bagus juga untuk apa? Mengontrol kadar triglycerid darah. Dan omega-3 bagusnya apa? Bagusnya membuat pembuluh darah kita jadi elastis. Kalau elastis, akan mencegah terjadinya sumbakan di dalam pembuluh darah. Sehingga aliran darah akan lebih lancar. Itulah keuntungan dari ikan dori. Dia mengandung protein, dia mengandung asam lemak tak jenuh ganda yang disebut omega-3. Terima kasih telah menonton!